Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muarocambi melalui bidang bina program dan jasa konstruksi menggelar bimbingan teknis pembekalan tenaga kerja konstruksi terampil yang diikuti sebanyak 90 peserta. Acara BIMTEK ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Muarocambi, Yul Tasmi. Bertempat di Kantor Desa Margamulia Unit 2 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muarocambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muarocambi melalui bidang bina program dan jasa konstruksi menggelar bimbingan teknis pembekalan tenaga kerja konstruksi terampil yang diikuti oleh 90 peserta yang merupakan tukang sekecamatan Sungai Bahar. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni tukang keramik, tukang bajaringan, dan tukang batu. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Bina Program, Emreza Pahlepi melalui Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, Safety Diana, mengatakan tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknis ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tahun 2022. Sehingga terselenggaranya kegiatan BIMTEK dengan hasil yang baik serta terpenuhinya pembekalan dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi di Kabupaten Muarocambi, serta meningkatkan pengetahuan dan standar kualitas pengelolaan teknis pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan ketika ini adalah pelaksananya perubahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tahun tahun 2022 disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muarocambi, Yul Tasmi, pelaksanaan bimbingan teknis ini bisa memperoleh pembekalan sebagai jasa konstruksi baik di tukang keramik, tukang batu bata, dan tukang baca ringan. Tentunya diharapkan dengan adanya pembekalan yang diberikan oleh pemateri dari PUPR Provinsi Jambi, tukang di Muarocambi yang ikut dalam BIMTEK ini bisa lebih kompeten dan berkualitas serta memiliki kualitas di pekerjaan konstruksi. Muarocambi, pembangunan impasuk bukan hanya yang dibangun oleh Muarocambi. Kerja Muarocambi ini dipakai juga di kota dan juga kegiatan kegiatan provinsi. Dukang tukangnya ini idealnya kan sesuai memenuhi ketentuan, diversifikasi. Jadi ajang ini ajang mendata jumlah tukang yang ada, termasuk juga memilih mereka yang berkualitas. Untuk ajang ada perlombaan, selanjutnya kita kan pernah merocami dengan apa juara provinsi untuk membuat tukang. Kita bisa dikirim ke depan, ini bukan kegiatan yang pertama, ini kegiatan yang lanjutkan dari kegiatan yang selanjutnya. Usai membuka kegiatan BIMTEK, Kepala Dinas PUPR Muarocambi bersama dengan Kepala Perwakilan Balai Wilayah 2 Palembang Bayu, Dwi Samutra, memberikan atribut peserta yang langsung diserahkan dan dipasang oleh KADIS PUPR Muarocambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.